Podcast BRIN, Podcast Riset dan Inovasi, Eksplorasi Sains Tanpa Batas Riset dan Inovasi dengan Pusat Riset Teknologi Radio Stop, Radio Farmaka dan Biodosimetri Dalam episode kali ini telah hadir salah satu peneliti yaitu Ibu Wira Yairahman Beliau melakukan penelitian Skin Patch Pospor 32 untuk terapi keloid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu Wira, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Wira di tengah kesibukan Lakukan riset Hari ini kita akan berbincang-bincang terkait penelitian Ibu Wira Terkait Skin Patch Pospor 32 untuk terapi keloid Sebelumnya saya tanya dulu Ibu Penelitian ini dimulai sejak tahun berapa sih Ibu? Yang untuk Skin Patchnya sendiri dimulai tahun 2018 Skin Patchnya sendiri ya? Iya Skin Patchnya sendiri Tapi untuk Radio Isotope-nya sudah ada di tahun 2012 2013 sudah mulai penelitian terkait Pospor 32 Nah ini kan keloid ya Ibu ya Skin Patch Pospor 32 untuk terapi keloid Nah itu kenapa keloid Ibu? Bisa dijelaskan Kan kelihatan orang cenderung apa ya Tumbuhnya ketidak normalan di kulit gitu ya Akibat luka gitu ya Itu kecenderungannya kasus di Indonesia termasuk banyak atau gimana Ibu? Kalau di data di kedokteran nuklir cukup banyak ya Kemarin itu saya dapat info dari dokter Basuki itu ada 45 pasien yang sudah antri gitu Tapi karena keterbatasan Radio Isotope-nya Pospor 32 ya Kita belum dapat men-supply ke sana Jadi sebenarnya masalahnya keloidnya hanya estetik aja tuh ya Kan ada ketidak normalan di kulit Atau bahkan sampai mengganggu atau mengurangi kualitas hidup seseorang Sebenarnya keloid itu sama seperti kanker ya Karena dia si selnya itu bertumbuhnya cepat gitu Kalau misalnya untuk orang keloid itu dia akan merasakan nyeri, gatal Terus juga kaku di sekitar jaringan yang tumbuh keloid Terus secara estetika juga tidak elok ya dilihat ya Seperti daging tumbuh gitu Nah sebenarnya antara orang itu kan berbeda ya Ini kecenderungan kayak keturunan ya Bu Ini enggak sih keloid ini karena ada orang yang bakat keloid Orang kalau bakat menyanyi orang senang ya Bakat musik senang ya Ini bakat keloid Nah ini memang ada riwayat gitu Ada keturunan Rata-rata itu orang dengan ras Asia ya Sama kulit hitam itu banyak yang menderita keloid Karena itu kayaknya Ada kecenderungan untuk ras Asia dan gennya Nah selama ini sepengetahuan Ibu Untuk terapi keloid sendiri Apa saja Bu yang sudah ada Metode yang sudah ada Di Indonesia itu sudah ada terapi keloid itu di bedah ya Di operasi pengangkatan keloid Kemudian disuntik dengan kortikosteroid Kemudian juga menggunakan cryoterapi ya Menggunakan nitrogen, gas nitrogen Kemudian ada lagi Yang terakhir itu dengan radiosiotoposper32 Dikembangkan di kedokteran nuklir Tapi rata-rata dari yang bedah Metode yang sudah ada saat ini ada kelemahnya Kecendulannya itu dia akan kambuh lagi Karena yang diangkat itu bukan Karena yang dihilangkan itu bukan selnya Tapi si jaringannya Kalau menggunakan radiosiotoposper32 itu Yang kita hancurkan itu selnya Sel yang menemukan jaringan yang berlebih itu Nah untuk tantangannya sendiri ya Penelitian ini sulitnya Dulu paling sulitnya ya Di apa Bu? Sampai apa ya? Nanti bisa digunakan itu? Sebenarnya kita sudah dapat ya prototipenya Saya boleh lihat ini prototipenya Dari PET silikonnya Isinya itu chromic phosphate Chromic phosphate itu mengandung zat radioaktifnya Yaitu posper32 Nah ini tuh kalau dokter itu Tinggal dipotong Ditempel ke kulitnya udah jadi gitu Tapi dosisnya fix Maksudnya dosisnya tepat gitu Tiap orang pasti berbeda gitu ya Nah tiap orang berbeda gitu Kalau misalnya Keloidnya itu Ketebalannya berbeda Bisa menggunakan larutan aja Jadi tinggal ditetesin ke kertas saring Kemudian ditempel gitu Nah kalau yang dalam bentuk larutan itu Bisa terjadi kebocoran ketika diaplikasikan Oh kelemahannya Kalau bentuk cairan Tapi ketika kita menggunakan PET silikon PET silikon ini Skin PET itu Relatif lebih aman Karena tidak akan terjadi kebocoran gitu Jadi kayak model plaster kita diluka gitu ya Jadi memang pospor atau radioaktifnya Sudah terjebak ya Sudah diinflu disitu ya Di dalam silikonnya Jadi mau nantinya Produk riset ini Tidak dijual bebas ya Tetap harus Melalui rumah sakit Atau kedokteran nuklir gitu ya Karena dia radioaktifnya Karena dia tidak diproduksi massal ya Jadi sesuai dengan kebutuhan Misalnya ada permintaan Dari rumah sakit Untuk terapi Baru kita buat gitu Nah untuk saat ini Kendalanya ya Kita sudah sampai ke prototipe Terus Perlu melakukan uji praklinis Dan uji klinis Kalau uji praklinis Kita rencana menggunakan Cell line aja Karena kita tidak bisa menggunakan hewan Karena hewan cobanya Hewan cobanya Hewan yang ada keloid itu Agak susah ya Agak susah gitu Sementara kalau untuk Uji klinisnya Kita bekerjasama dengan rumah sakit Nah ini kan menggunakan pospor ya Bu Orang taunya radioaktif kan berbahaya Apalagi ini nempel Atau masuk ke dalam tubuh manusia ya Itu keunggulannya pospor 32 Dibandingkan unsur radioaktif yang lain Apa Bu untuk penanganan keloid ini? Untuk P32 sendiri Dia sebenarnya tidak masuk ke dalam tubuh ya Dia hanya dipakaikan Di permukaan-permukaan Jadi sifatnya topikal gitu Dan kita menggunakannya itu juga tidak lama Hanya tiga hari gitu Setelah tiga hari Dibuka kemudian kita lakukan pengamatan Bisa sampai tiga bulan Kita lihat Terjadi pengurangan atau tidak Di si keloidnya gitu Jadi sebenarnya Apa Bu Yang bereaksi bekerja itu Alfanya, betanya Atau gamanya? Kalau pospor 32 ini Dia pemancar beta ya Jadi si radiasi betanya itu Akan menghancurkan Sel-sel Fibroblast Pembentuk jaringan Pada keloid itu Jadi di tingkat sel Dia sebenarnya Di bekerja P32 kan sebenarnya sudah bisa diproduksi sendiri ya Sedangkan petnya juga sudah Sebenarnya secara teknologi sudah mampu ya Cuma memang Di luar negeri sendiri Status untuk penelitian sejenis gitu ya Skin flash menggunakan P3 itu Ada yang sudah sampai berhasil Atau sama dalam tahap pengembangan itu Di luar negeri sendiri? Saya sudah pernah baca Yang di India ya Dia itu juga sudah bikin Pet silikon bertanda Dari suatu pospor 32 Tapi secara komersil ya Saya belum pernah lihat Belum ada gitu ya? Belum ada gitu Tapi Mungkin kalau di India nya ada kali ya Tapi saya belum pernah Saya sudah sebuah searching gitu Itu belum ada gitu Mudah-mudahan dengan Ini Pet silikonnya bisa Kita komersilkan ya Jadi nanti ini masuknya Kategori obat ya Bu ya Ke perizinan ke Bepom Ya perizinan ke Bepom Karena dianggap itu Bagian dari Radio Farmaka Radio Farmaka Nah sebenarnya untuk Pihak rumah sakit sendiri Sebenarnya untuk melakukan penelitian itu ya Sudah berkomunikasi ke pihak-pihak terkait Apa yang dibutuhkan oleh pasien atau masyarakat Itu di awal-awal penelitian itu sudah ya Bu ya Jadi kalau ini memang Termasuk yang urjin gitu ya Untuk di Waktu itu dokter yang di Keduk teronuklir Asan Sadikin yang hubungi saya Karena kita sudah proses Pospor ya Terusnya mereka nanyakan Untuk bisa digunakan di Rumah sakit Tapi mereka itu tergendala kepada Perizinan Perizinan pemanfaatan atau penggunaan Itu saya kurang tahu ya Ini Bapak Peten yang biasanya Ujinnya dari Bapak Peten Karena untuk mengatasi itu Kita melakukan kerjasama Dengan rumah sakit Kerjasama penelitian Jadi kita bisa Sudah di awal sudah melibatkan Pihak-pihak terkait ya Dari rumah sakit Kan kita jangan Berharap jangan sampai Apa yang sudah diteliti Sudah dihasilkan Tidak ada yang menggunakan Entah masalah teknologi Yang telah ketinggalan Atau masalah mahal Atau masalah apa gitu ya Jadi sebenarnya di awal itu sudah Potensi untuk penggunaan SkinPath P32 ini sangat besar Iya sudah Kita sudah mulai melayani Permintaan dari rumah sakit itu Semenjak tahun 2013 ya Tapi kayaknya cuma Masih dalam skala penelitian-penelitian Aja penelitian kecil-kecil gitu ya Sejauh yang sudah digunakan gitu ya Ada efek sampai enggak sih Bu Dengan nantinya penggunaan ini Kalau lihat dosisnya misalnya Untuk per orang kayak gitu Semuanya pasti ada efek samping ya Kalau dari yang sudah Yang dilaporkan sama rumah sakit Biasanya itu kalau dosisnya tidak tepat Oh masalah dosis aja Iya masalah dosis Misalnya dia salah berhitungan gitu Si dokternya Atau kita Pernah juga waktu itu kita salah Memberikan pH-nya Ternyata masih asam Jadi mengibatkan iritasi pada si pengguna gitu Jadi si pospornya itu benar-benar pH-nya itu pH netral pH yang aman untuk kulit gitu Baik Nah ini sekarang status tinggal Sudah sampai prototype ya Bu Ya harus sampai prototype Terus untuk selanjutnya Uji praklinis Terus uji klinis Kemudian registrasi Terus Sertifikasi Fasilitas dulu Oh ya Jadi Fasilitas pembuatan radios Atau pospor 32-nya Harus tersertifikasi Fasilitasnya Sertifikasi Cara pembuatan obat yang baik Cara pembuatan obat yang baik Kemudian setelah tersertifikasi Kita Mengajukan data uji praklinis Sama data uji klinis Kemudian dari semua kelengkapan itu Baru kita bisa mengajukan Nomor izin edar ke Badan POM Kalau kita sudah mendapatkan nomor izin edar Kita bisa melakukan komersialisasi Untuk Tapi mungkin enggak sih Hasil penelitian ini Prototep ini Kita serahkan pihak swasta ini Untuk diproduksi masalah Masalah uji praklinis Segala macam Dilanjutkan oleh pihak swasta itu Bisa aja sih Kalau pihak swasta Tapi harus ada kualifikasinya dia Misalnya kualifikasi Bekerja dengan Radio Sotop Punya sertifikasi SIB Untuk bekerja dengan Radio Sotop Sudah punya proteksi Radiasi Terus juga fasilitasnya Kalau fasilitasnya mendukung Untuk bekerja dengan Radioaktif Ya enggak masalah Kemudian izin Butuh investasi yang Lumayan ya Seandainya Harus model begitu Terus perizinan Perizinan Biar perizinan itu aja Sudah membutuhkan Banyak biaya Oh jadi Ini pospornya Itu larutan pospor Larutan pospornya Nanti ditempel Di Apa sih namanya Ditempelkan di Skin patchnya Terus Ditempel Jadi Dua ya Produk yang kita hasilkan Satu dalam bentuk larutan Satu dalam bentuk patch silikon Keduanya bisa digunakan Untuk terapi keloid Kalau yang larutan Kita rubah menjadi patch Kan dia dalam bentuk larutan Kita rubah menjadi Patch itu dalam bentuk serbuk Dalam bentuk serbuk itu Dalam bentuk kromik pospat Nah ini Si serbuk kromik pospat Yang mengandung radioisotof itu Kita gabungkan dengan silikon Kemudian kita cetak Nah itulah ya Dijadinya Patch silikon Jadi ini sebenarnya Apa Masa waktu paruhnya berapa Untuk waktu paruh pospor 32 itu 14,3 hari 14,3 hari Seandainya nanti itu produk jadi Dipakai itu paling lama Satu kali waktu paruh sih Satu kali waktu paruh Juga tergantung dosis yang udah Tersisa ya Kalau misalnya keloidnya tepis ya Masih bisa gitu Tapi kalau keloidnya tebal ya Dosisnya berarti kurang gitu Kalau udah Lewat satu kali waktu paruhnya gitu Jadi gak bisa di model apa ya Gak bisa ditabu Bisa di stock gitu Jadi by order gitu ya Ada pasien keloid Ke dokteran nuklir gitu ya Terus kemudian Dokternya biasanya menjadwalkan gitu Konsultasi modelnya Seperti radio farmaka yang lain gitu ya Jadi ada pasien Dokter bikin jadwalnya Nanti baru dipesan ke kita gitu Kita bikin Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan Sama si dokternya gitu Sama seperti apa Proses bisnis untuk radio farmaka yang lain gitu ya Karena dia punya waktu paruh itu Berarti saat ini untuk proses tinggal menunggu praklinis-klinis Itu aja ya penelitanya Nah setelah itu kendalanya ada lagi gak bu? Selain itu Untuk saat ini kendalanya ya uji praklinis dan uji klinis Sebenarnya kalau pihak luar saya juga kurang tahu ya Bisa untuk uji praklinis Karena mungkin ada radioaktifnya itu gitu Kita sih bisa melakukan uji praklinis Tapi dengan sel lain gitu Tapi kalau untuk uji klinis Tetap melibatkan rumah sakit Banyak rumah sakit gitu Baik Bu Wira Sebelum berakhir nih ya Mungkin ada yang ingin disampaikan Terkait penelitian Bu Wira Atau terkait Risetnya Saya sih berharap ya Prototype yang sudah jadi ini Larutan posper 32 Maupun pet silikon ini Bisa dituntaskan Maksudnya tuh bisa sampai Kita mendapatkan Bisa digunakan Bisa dikomersialkan gitu Mungkin untuk Mengenai Pembiayaannya gitu ya Uji praklinis Kita mungkin Memang harus kerjasama ya Dengan Pihak Kedokteran nuklir Sama Mitra industri Ya waktu itu kita Sudah menghubungi KF juga Untuk Uji klinis Uji praklinis gitu Kemudian kita juga Kayaknya Untuk mendapatkan Sel lainnya Kita juga harus Bekerjasama dengan Waktu itu saya sudah Menghubungi pihak Kedokteran UGM ya Mereka mempunyai Sel lain untuk Keloid gitu Tapi kendalanya itu Kita harus ambil Sendiri ke sana Dan mereka Nggak bisa ngirim Karena resikonya Resikonya Selnya bisa mati gitu Karena harus Menggunakan Tempat penyimpanan Khusus gitu kan Jadi kalau Menggunakan pihak ketiga pun Kalau mereka Nggak paham ya Mati aja selnya Jadi masih panjangnya Kalau Kalau untuk Komersial ya Masih butuh Berapa tahapan lagi Tahap praklinisnya Yang paling penting Karena belum Ada datanya Sama sekali Tapi kalau untuk Yang uji klinis Sudah ada beberapa Data Tapi masih Kurang gitu Baik Bu Ira Terima kasih atas Waktunya Mudah-mudahan Ini Karena sudah di ujung Jadi hasil risetnya Sudah jadi Prototipe Tinggal Dari ujung Mudah-mudahan Lancar gitu ya Sehingga bisa Dimanfaatkan oleh Masyarakat Baik Demikian akhir dari Obrolan dalam episode ini Semoga diskusi ini dapat Bermanfaat Dan sampai jumpa Pada episode selanjutnya Salam eksplorasi Sains tanpa batas Podcast BRIN Podcast riset dan inovasi Eksplorasi sains tanpa batas Terima kasih atas